Yo, hello! Balik lagi sama gue, Abang Lo. Channel Serikaya Tricking Dulu Baru Kamu. Udah lama gue bikin video, sekarang bikin video lagi. Nah, gue bakal ngebahas lagi tentang gimana caranya dapet duit dari Tricking. Karena banyak temen-temen yang masih pesimis, masih skeptis tentang gimana caranya salto-saltoan bisa menghasilkan. Nah, disini disclaimer dulu ini gak bakal bikin lo kaya raya, gak bakal bikin lo kaya raya, gak bakal bikin lo jadi sultan, tapi bisa buat makan. At least lo bisa makan sehari tiga kali dengan skill-tricking lo itu. Syukur-syukur lo bisa kebeli barang-barang yang lo pengen seperti smartphone ataupun motor, itu masih bisa. Gue yakin itu masih bisa. Gue udah pernah ngebahas ini waktu gue podcast sama Fai. Kalian bisa lihat ke video sebelumnya dan sekarang gue mau ngebahas lagi nih karena masih banyak temen-temen yang masih bingung. Dan gue akan bahas ini dengan bahasa yang menurut gue bahasa sederhana seperti bahasa anak TK. Oke, langsung aja ya. Yang pertama itu kalian bisa kerja di trampolin park, di tempat-tempat trampolin park ataupun tempat-tempat less gymnastic. Less gymnastic anak kecil banyak banget sekarang seperti gue sebut aja mungkin Rockstar. Nah, kalian bisa ke tempat-tempat trampolin park dan tempat-tempat seperti Rockstar itu dengan skill tricking kalian. Gimana caranya? Ketika kalian melihat tricking kalian pasti bisa flip nih. Nah, flip ini bisa universal, ini bisa dipakai kemana-mana. Nah, dengan trampolin park ini gue pun ya mengandalkan skill itu. Skill salto-saltoan itu. Dari gue zaman di Ampet, di Fun and Fit, Hubie, sampai sekarang di Boundstreet Asia. Itu dengan skill tricking. Jadi buat kalian yang punya skill tricking kalian gak usah takut nih. Kalian bisa ngelamar ke tempat-tempat seperti ini. Asalkan kalian ya basicnya udah lumayan lah. Kemudian jadi stunman. Nah, jadi stunman ini gue pernah ngalamin juga gue waktu itu ke Cibubur. Ada linknya dari si Vian Fu, temen gue. Dan gue ada satu scene salto gitu dan dibayar. Itu pengalaman gue jadi stunman sekali seumur hidup. Tapi buat kalian yang pengen lihat trickers Indonesia nya stunman, yaitu ada Fasor Ramadan, ada Fai TG, ada Randy Erwanda juga. Itu udah gokil banget. Mereka udah proyeknya udah film-film besar. Jadi bisa banget kalian jadi stunman dengan skill tricking. Asalkan kalian punya linknya, kalian punya networknya dan kalian bagus di mungkin jatohannya, ada aksi-reaksinya. Kalian bagus itu kalian bisa banget. Kemudian perform. Nah, ini perform ini paling umum nih. Biasanya kalau kalian jago bisa salto-saltoan, bisa tendangannya bagus, kalian bisa perform. Nah, perform ini untuk kalian yang masih muda itu bisa banget. Tapi kalian sama ini harus punya network juga. Kenapa? Karena kalau kalian bagus pun, kalau kalian gak punya kenalan, itu susah. Makanya disini gue saranin kalian, bukan cuma belajar tricking tapi kalian bergaul. Ketika kalian bisa tricking, kalian bergaul dengan anak parkour, kalian bergaul dengan anak cheerleaders, kalian bergaul dengan anak trick dance, kalian bergaul dengan anak freerunning, apapun itu. Kalian jangan sampai bisa tricking tapi kalian sendiri aja. Latihan sendiri gak mau bersosialisasi itu susah banget. Kalian butuh namanya network, kalian butuh yang namanya link. Jadi disini gue menyarankan kalian untuk bergaul dengan komunitas-komunitas lain. Itu akan sangat membantu kalian. Mau kalian masuk ke rampolin apapun, kalau kalian gak ada kenalan itu susah. Tapi ketika kalian ada kenalan, si kenalan ini bakal bilang, Oh ini Chandra nih, anak tricking. Bagus pak. Masukin aja pak. Nah itu bakal membantu kalian. Itu pengalaman gue pribadi sih. Dan itu gue yakin sangat berguna buat kalian nanti ketika kalian mau kemanapun, dengan pergaulan kalian yang luas itu kalian bakal dipermudah. And then, ini ada yang saat ini gue lagi mengalami juga, itu ngajar private ataupun ngajar di akademi. Ketika kalian punya suatu ilmu, kalian share ke orang. Disini ada tricking. Kalian share skill tricking kalian ke orang lain. Dan usahain jalanan gratis. Kenapa? Kalau mungkin kalau pertama kali oke ngajarin gratis. Ajarin kedua kali oke gratis kenalan dulu. Nah ketiga kali keempat kali kalian bilang aja. Bu, ini anaknya kalau mau jago nih bisa private ke saya nih. Kalau di saya biasanya mungkin 100 ribu satu jam gini-gini. Mungkin kalian bisa 200 ribu satu jam. Terserah kalian lah nekonya gimana. Cuma jangan gratis kenapa? Karena ketika gratis tuh orang cenderung kurang menghargai sesuatu yang gratis. Misalkan kita sendiri fair fairan aja. Misalkan kita dikasih barang yang gratis ya udah. Mungkin kita naruh semarang atau segala macem. Tapi ketika kita dapetin barang itu dengan susah payah dengan ada harganya. Kita bakal menghargai itu barang. Sama ketika misalkan kita less nih. Less bahasa Inggris udah bayar mahal-mah. Pasti kita antusias. Pasti kita gak mau rugi. Tapi ketika kita diajarin bahasa Inggris tapi gratis. Mungkin kita bakal bolos. Karena kita gak menghargai sesuatu yang gratis. Dan si trickingnya sendiri kalau tetep gratis bakal dianggap remeh. Bakal dianggap olahraga underground. Olahraga yang gak resmi. Gak terlalu penting. Ya itu kayak gitu-kaya gitu lah. Jadi kita harus bikin tricking ini naik. Kita harus bikin pride-nya dengan ada harganya. You pengen belajar tricking di gua ini harganya. Gini-gini-gini. Bukan bayar satu jamnya 200 ribu. Satu jamnya 200 ribu. Oh mahal banget. Bukan gitu. Mereka bayar untuk pengalaman kita selama berlatih backflip itu berapa. Mungkin kita ngabisin untuk backflip itu 1 tahun. Nah mereka bayar buat pengalaman kita yang itu. Karena gua jujur. Gua belajar backflip pun. Sampai rumput di mulut gua. Terus. Sampai gua belajar nunchaku. Sampai kepentok-pentok. Nah ketika gua share ke orang lain. Orang lain gak bakal ngalamin itu. Karena pengalaman gua. Jadi mereka bayar untuk pengalaman gua. Bukan untuk satu jam. Bukan untuk dua jamnya. Jadi wajar lah kalau agak mahal. Gak apa-apa. Yang penting. Lu ngajarinya betul. Lu disiplin. Disiplin disini. Bukan cuma. Si muridnya bisa. Karena itu udah pasti harus. Tapi lu juga mungkin datengnya gak telat. Jangan sampe. Klien lu. Murid lu yang nungguin lu dateng. Tapi lu. Usain lu yang nungguin murid lu dateng. Karena lu sebagai profesional. Orang yang dibayar. Oke. Jadi bisa perform. Bisa. Ngajar private. Bisa ngajar di tempat-tempat trampolin park. Bisa instanmen. Bisa apalagi. Banyak banget. Sebenernya potensi dari akrobatik. Ini. Dari tricking ini banyak banget. So. Jangan pernah skeptis. Jangan pernah pesimis. Ketika kalian punya suatu. Kebisaan. Kemahiran. Skill. Kalian tuh bisa kemana-mana. Kata Bang Polar ini gini. If you have no skill. You cannot go anywhere. Jadi. Kalau gak punya skill. Gak bisa kemana-mana. Tapi kebalikannya. Kalau kalian punya skill. Kalian bisa. Mau kemana pun kalian bisa. Jangan pernah pesimis. Mungkin itu aja video dari gue. Mungkin kalian masih bingung. Gimana lebih detailnya. Oh ya. Tips dari gue adalah. Kalau kalian mau dengerin sesuatu. Mungkin motivator. Atau apapun. Kalian lihat. Dia ngelakuin gak? Kalau dia gak ngelakuin. Ya berarti bullshit. Nah kalian. Disini gue gak mau nge bullshit. Taik ke bola. Kalian. Harus. Lihat dulu. Si Chandra ini ngelakuin gak? Dia kerja di trampolin park gak? Dia pernah perform gak? Dia pernah di stuntman gak? Dan dia ngajar private gak? Kalau semua itu dia gak lakuin. Berarti dia bullshit. Tapi kalau semua itu dia lakuin. Berarti yang dia share adalah. Kenyataan. Berarti dia share. Sesuatu yang bisa. Jadi. Pedoman. Buat. Kalian. Berarti dia gak nge bullshit ai kebo. Nah menurut gue. Gue gak nge bullshit ai kebo. Kalian bisa lihat langsung. Gue ada di trampolin park. Dan. Pernah di beberapa trampolin park bahkan. Dan gue. Pernah perform. Gue pernah di stuntman. Dan gue ngajar. Private. Sampai sekarang. Jadi. Walaupun gak bikin kaya. Tapi bisa bikin. Eee. Kita makan. Kita bisa makan. 3 kali lah at least. Kita bisa beli smartphone. Kita bisa beli motor. Temen gue ada bisa beli motor dari. Dia di stuntman. Itu. Skill-skill. Dan manfaat-manfaat dari. Tricking. Dan. Gue pun tumbuh. Berkembang. Di keluarga yang. Eee. Skeptis. Ngapain sih. Salah-salahan. Mending kerja aja yang bener. Itu. Sering banget. Dulu gue sering banget. Digituin. Itu ngapain sih gak jelas. Salah-salahan. Mendingan. Kerja yang bener. Kerja yang bener. Tapi. Sekarang gue bisa kerja. Dan gue. Have fun. Dengan kerjaan gue. Gue gak. Harus depan komputer nih. Gue gak. Harus. Ngelakui sesuatu yang gak gue suka. Gue pernah. Kerja di pabrik itu. 10 jam. Dan gue gak suka. Bener-bener gak suka. Pikiran gue dimana. Dimana. Bener-bener gak. Have fun banget. Tapi kalo. Diterampolin pak. Kalo perform. Kalo ngajar. Itu. Ya lu pasti suka. Tiba-tiba hobi yang dibayar. Oke. Karena udah kelamaan. Itu video dari gue. Semoga bermanfaat. Gue channel Sandika. Salam tricking dulu. Baru kamu.